Alhamdulillah Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam Lindungan dan naungan Allah Oke pada Kesempatan siang hari ini Kita berjumpa lagi Dalam materi Pendidikan agama Islam Saat ini kita sampai Pada doa berjelmin Bagi anak-anak Yang sudah hafal Silahkan bisa diulang-ulang Bagi yang belum Kita hafalkan Kita ulangi Dibaca berulang-ulang Insya Allah nanti akan Akan hafal anak-anak Kemudian jangan lupa Nanti setelah hafal Langsung send Share ke GCR Tunggu ya Anak-anak Tapi sebelumnya Mari kita Berdoa terlebih dahulu Oke Berdoa yang khusus Supaya apa yang minta Atau apa yang kita minta Kepada Allah Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wahid isnaim Salasa A'udhu billahi minash shaytanin wazim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabi ya warasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin ya rabbal alamin Amin amin ya rabbal alamin Semoga Allah mengabulkan Apa yang menjadi keinginan Dan doa-doa Kita semuanya Oke anak-anak Langsung saja Kita akan Belajar tentang doa Bercermin Jadi Bercermin merupakan Cara kita untuk Memantaskan diri Cara orang untuk Melihat penampilan diri Sudah pantas atau Belum untuk dilihat Sudah enak atau Belum untuk dipandang Baik saat berada di rumah Maupun saat Pembergian Namun Anak-anak Orang muslim Jangan lupa untuk Berdoa Saat bercermin Agar apa Agar dijauhkan Dari sifat takabur Ya Karena mungkin Merasa Cantik Merasa cakep Merasa bagus Ya Jadi tidak boleh Ya takabur Menyumbungkan diri Dengan Karena merasa apa Merasa dirinya Paling cantik Paling cakep Paling sempurna Ya tidak boleh Ya doa bercermin Dibaca Dengan harapan Agar apa Agar penampilan Kita Bisa disesuaikan Dengan akhlak Atau Keperibadian Kita Sehingga Kita dijauhkan Dari sifat yang Sombong Karena Allah Menciptakan manusia Fi'ah Sanit Takwim Dalam sebaik-baik Bentuk Di dunia ini Sehingga Disini Dengan kita Diciptakan Dengan sebaik-baik Bentuk Yang kita Berbanyak Adalah Kesyukuran Kepada Allah Bukan Kesombong Kesombongan Karena yang berhak Sombong Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Penciptakan Atasan Kalau manusia Kan sekedar Mahluk Ya Anak-anak Mari kita Lihat Doa bercermin Nah disini Doa bercermin Alhamdulillahimmanasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Kama hasanta Cholqi Fahasin Khuluqi Allahumma Kama hasanta Khulqi Fahasin Khuluqi Allahumma Kama hasanta Khulqi Fahasin Khuluqi Allahumma Kama hasanta Khulqi Fahasin Khuluqi Ya Artinya Wahai Allah Sebagai mana Engkau telah memperbaiki bentuk Kejadianku Aku sudah Membuat baik wajahku Maka perbaikilah ahlak Ahlak Allahumma kamahasanta hulqi Fahasin huluki Allahumma kamahasanta hulqi Fahasin huluki Silahkan Anak-anak diulang-ulang terus Doanya diulang-ulang Gak bisa 5 kali 10 kali Gak bisa 10 kali 15 kali Gak bisa 15 kali 20 kali Gak bisa 25 kali Gak bisa 25 kali 30 kali Insya Allah nanti kalau terbiasa Anak-anak sudah menghafalkan terus Pertama dibaca aja lah Dibaca terus menerus Insya Allah nanti akan memaham Karena hafal anak-anak Allahumma kamahasanta Ya Allahumma kamahasanta hulqi Fahasin huluki Oke itu anak-anak ya Ya Allah sebagaimana Kau telah memperbaiki bentuk kejadianku Maka perbaikilah ahlak Bentuk wajah boleh Kita sudah dibuat sedemikian Lupa oleh Allah Sudah dibuat ganteng Dibuat cantik Ya Maka kita juga minta kepada Allah Supaya Allah itu membuat Ahlak kita menjadi baik Membuat ahlak kita sebagai Ahlak tulikari Karimah Menjadi Anak yang berakhlak muli Mulia Ya anak-anak dia Yuk diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kamahasanta hulqi Fahasin hulqi Allahumma kamahasanta hulqi Fahasin hulqi Ya Allah Sebagaimana Engkau telah Memperbaiki bentuk kejadianku Maka perbaikilah ahlak Atau Wahai Allah Sebagaimana Engkau telah Memberi kebaikan Bentuk wajahku Maka Baik pula Ahlak Maka jadikan Baik pula Ahlak Nah Ini saja Anak-anak Dari Misrarif Silahkan Anak-anak Untuk Dihawarkan Demikian Dari Mr. Arif Ada kurang lebihnya Mr. Mohon maaf Ya Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu alla ila anta Astaghfirullah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Dari